7 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jumat pagi terendam banjir dengan kedalaman paling dalam mencapai 2 meter. Sedikitnya ada 2.000 rumah warga terendam di Dayuh Kolot. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung rencananya akan menggelar rapat pembahasan mengenai status tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung. Pasca guyuran curah hujan yang sangat tinggi di Bandung Raya, sedikitnya 7 kecamatan di Kabupaten Bandung terendam oleh genangan banjir. Banjir yang merendam beberapa daerah di Kabupaten Bandung diantaranya Dayuh Kolot Bojongsoang, Bale Endah, Katapang, Banjaran Kertasari, serta kecamatan Pacet. Genangan banjir yang merendam pemukiman warga terparah terjadi di kecamatan Dayuh Kolot, dimana di kecamatan tersebut kedalaman genangan banjir mencapai 2 meter. Banjir di kawasan tersebut parah imbas dari jebolnya tanggul sungai Cigede. Akibatnya sedikitnya ada 2.000 rumah dengan jumlah mencapai 7.400 jiwa terdampak. Itu terjadi di beberapa kecamatan, yang pertama di sini di Dayuh Kolot, kemudian di Bojongsoang, dan juga di Balai Endah, termasuk juga di Katapang, kemudian Banjaran, dan termasuk juga di wilayah Kertasari. Kertasari, Pacet juga ada. Nah itu yang masih terendam, ini masih cukup banyak, itu cukup banyak, yang tadi disampaikan, itu yang terdapatkan lebih dari 2.000 kakak. 2.000 kakak berarti ini hampir 2.000 rumah. Melihat kondisi bencana yang terjadi sejak beberapa hari kebelakang, pihak BPBD Kabupaten Bandung rencananya akan menggelar rapat tanggap darurat bencana pada hari ini. BPBD juga masih terus melakukan pendataan terhadap jumlah korban yang terdampak akibat luapan banjir di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan.